Bukharsiwi pimpinan tertinggi stasiun televisi Indosiar berikan dukungan penuh ke Adibal Sahrol, terkait dengan karya terbarunya, yang diperuntukkan kepada Oan Boalemo dan Jan Alida. Bahkan, Bukharsiwi siap memberikan segala keperluan dan fasilitas kepada Adibal Sahrol, guna untuk mempercepat segala proses karya terbarunya tersebut, agar cepat selesai. Seperti yang diketahui, Adibal Sahrol sang musisi dangdut ternama di tanah air, ternyata diam-diam tengah mempersiapkan kejutan spesial kepada Oan Boalemo dan Jan Alida. Bagaimana tidak, Adibal Sahrol baru-baru mengungkapkan, bahwa dirinya sedang membuat single terbaru kepada Oan Boalemo, yang akan diduetkan dengan Jan Alida. Hal tersebut ia sampai lewat siaran live di media sosial pribadinya beberapa saat yang lalu. Menariknya, menurut pengakuan Adibal Sahrol, karya terbarunya tersebut, sudah rampung hampir 80 persen. Dalam siaran live tersebut, Adibal Sahrol juga mengatakan, bahwa karya terbarunya itu, yang dipesembahkan kepada Oan Boalemo featuring Jan Alida, akan dirilis dalam waktu dekat ini. Namun sayangnya, sang coach ajang dangdut Indosiar itu, tidak menjelaskan secara detail, tanggal dan bulan apa single tersebut akan dirilis. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Oan Boalemo, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Oan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Oan Boale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Oan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Oan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Oan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Oan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Oan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Oan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Oan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Oan mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. Oan kemudian bergabung dengan Tim Fildan sebagai salah satu finalis. Oan menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, Mulai dari Dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Oan juga mendapat banyak ujian dari para juri, Seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Oan juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Oaners. Oaners selalu memberikan semangat dan doa untuk Oan di media sosial. Oan juga sering berinteraksi dengan Oaners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Oan di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, Oan harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, Oan memilih untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan terus berlatih dengan lebih keras lagi. Pria yang pandai mengaji tersebut sebenarnya bukanlah sosok yang asing di dunia seni musik. Namun, dunia Dangdut, menurutnya genre musik relatif baru baginya. Saat ditanya lebih lanjut, Oan mengaku bahwa ia baru mengenal genre musik Dangdut belakangan ini.